Intro RCL 95,7 kami ada bersama anda Selamat pagi sahabat RCL Pada kesempatan pagi hari ini saya skap perdana bersama tim yang bertugas Tengah berada di gedung pusat pengembangan dan informasi IKM Kabupaten Sukabumi Atau mungkin lebih dikenal sebagai pusat oleh-oleh Kabupaten Sukabumi Yang bertempat di Jalan Jajawai, Palabuah Ratu Atau berada tepat di samping kantor kecamatan Palabuah Ratu Ada apa aja di sini dan seperti apa gedung IKM ini Kita akan saksikan bersama, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini Nah, jadi sahabat RCL di sini itu atau di pusat IKM ini Adalah segala jenis produk dari UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi Khususnya Palabuah Ratu, itu bisa di-display di sini Kemudian juga warga masyarakat yang mau berbelanja oleh-oleh Juga bisa datang langsung ke gedung ini Dengan sistem self-service Atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan sistem minimarket gitu kan Jadi kita akan ambil, 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 ambil Kemudian kita akan bayar langsung dikasih Jadi mungkin untuk sahabat RCL dimanapun berada Yang juga penasaran dan ingin tahu Produk-produk apa aja yang ada di gedung IKM Dan juga produk-produk UMKM mana saja yang ada di sini Juga bisa langsung datang ke sini Kita akan terus ikutin ya Nah, sahabat RCL salah satunya adalah produk yang memang juga ada di gedung IKM ini adalah Abuan Ikan Tuna Abuan Ikan Tuna ini merupakan salah satu produk Memang juga khas Palabuah Ratu Karena memang juga gedung ini bertempat di Palabuah Ratu Seperti yang kita tahu bahwa di Palabuah Ratu itu adalah pusat ikan Dan juga abuan Ikan Tuna ini menjadi salah satu solusi Atau juga menjadi salah satu produk yang juga berhasil dikembangkan dari hasil olahan ikan Harganya sendiri mulai dari harga Rp10.000 saja Sahabat RCL juga sahabat RCL dimanapun berada Bisa langsung menikmati produk-produk yang ada di gedung IKM ini Jadi mungkin untuk kamu tunggu apa lagi Kita langsung aja berangkat ke gedung IKM Palabuah Ratu Dan juga beli produk-produk yang ada di sini Nah sahabat RCL juga selain di gedung IKM ini juga ada produk-produk olahan makanan Ternyata juga ada produk-produk UMKM yang juga memang dalam bentuk hiasan Atau juga mungkin dalam bentuk gambar-gambar yang juga luar biasa Salah satunya adalah hiasan-hiasan yang terbuat atau diukir dari kayu ini Dan juga bisa langsung dibeli dan juga dijadikan pajangan di rumah mungkin sahabat RCL Selain itu juga ada seperti salah satunya adalah kursi, kemudian meja, kemudian juga ada gelas, teko Atau mungkin juga salah satunya seperti ini Ini juga ada, ini mungkin bisa digunakan sebagai tempat minum atau juga mungkin tumbler bahasa gaulnya sahabat RCL Karena memang juga ini sudah pertahan panas Tapi juga yang bikin keren adalah motifnya yang terbuat dari kayu Mungkin kamu penasaran juga tertarik? Kita akan lihat terus yuk Alhamdulillah dengan adanya gedung ini berarti mengakomodir UMKM untuk ada pusatnya gitu Jadi semua produk UMKM bukan hanya pelabuhan ratu, pokoknya kabupaten Sukabumi Baik itu utara, selatan, semua ada ngumpul di sini Jadi terakomodirlah gitu Nah sebetulnya iya tempat ini umum, terbuka untuk umum, mau nyari oleh-oleh, mau lihat-lihat aja juga boleh Dan ini jam operasionalnya itu dari jam 9 sampai jam 4 Kalau setiap hari buka ya Kalau misal mau ada pembelian di malam hari itu sebenarnya bisa kita on call Juga bisa, antar pesanan COD juga bisa Kalau misal kitanya udah tutup gitu Tapi kita tetap on call Ya sebetulnya lantai 2 itu ada food court Cuma memang belum aktif karena kunjungan masih kurang ya Untuk lantai 3 itu sebetulnya untuk kalau mau ada acara Boleh kalau kita dipakai di sini misal acara pelatihan, seminar, dan sebagainya Itu bisa dantai 3, sistemnya cuma bayar kebersihan aja Jadi yang mau naruh barang di sini itu bener-bener dibolehkan Siapa aja simpan untuk UMKM Kabupaten Sukabumi Itu sistemnya konsinyasi Jadi dibayar ketika ada yang laku ya Gitu sistemnya Jadi tidak ada pembelian produk di awal Dan jadi semua itu membantu mempromosikan di sini Kalau untuk buka bot sendiri kita perbolehkan selama spesies yang masih ada gitu Boleh kita, jadi kerjasamanya gampang lah kita ngobrol aja Jadi gedung ini tuh dibawahnya dinas, perindustrian, dan perdagangan Kita itu UMKM di sini menggunakan fasilitasnya mereka Jadi dipasilitasi menggunakan Tapi kalau ada peminjaman gedung atau mau ada acara Semuanya tetap izinnya ke dinas gitu Jadi memang tidak ada yang bertanggung jawabnya tetap dinas gitu Kita cuma mengisi, memanfaatkan gitu intinya Oke untuk yang mau datang cari oleh-oleh Mau lihat-lihat aja juga boleh Kita di sebelahnya kantor kecamatan Pelabuhan Ratu di Gunung Buta Di dekat rumah dinasnya Pak Bupati Pokoknya jalan mau ke laut deh, jalan wisata Oke ditunggu Ya sahabat RCL saat ini saya sedang berada di Ruktov gedung IKM Kabupaten Sukabumi Yang bertepat di Jalan Jajawai, Pelabuhan Ratu Atau di samping kantor kecamatan Pelabuhan Ratu Seperti sahabat RCL lihat Di Ruktov ini selain kamu juga bisa menikmati kopi Kemudian hidangan-hidangan atau makanan yang ada di sentra IKM ini Juga kamu bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa dari Pelabuhan Ratu Terlihat ada perkampungan yang ada di Pelabuhan Ratu terlihat Dan juga laut dari Pelabuhan Ratu bisa terlihat dari sini Gimana? Tertarik buat datang langsung ke gedung IKM? Jadi jangan lupa langsung datang ke gedung sentra dan informasi IKM yang berada di Jalan Jajawai Tepatnya di samping kantor kecamatan Pelabuhan Ratu Saya SK Perdana bersama Timi bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di lain kesempatan